Di antara sarana-sarana syaitan untuk menjerumuskan manusia ke dalam neraka jahannam yaitu yang pertama kesyirikan dan kekufuran. Berusaha untuk menjerumuskan manusia di dalam dosa-dosa dan kebitahan-kebitahan. Mereka berusaha untuk menghalang-halangi manusia dari ketaatan. Menanamkan permusuhan di antara manusia. Syaitan berusaha untuk menimbulkan was-was langkah berikutnya yaitu berusaha untuk bergabung dengan manusia di dalam makanan mereka. Di antara usaha syaitan yaitu dengan membantu sebagian makhluk-makhluk yang fasik berusaha untuk merasuki manusia. Yang mengguncangkan manusia dalam dari keimanan, dari keistikomahan tak kalah datang kematian. Di antara sarana, penjagaan dari syaitan agar bisa selamat darinya yaitu hendaknya dia betul-betul kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan memohon pertamanya. Mengikhlaskan semua amalan-amalan kita untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Berusaha untuk menetapi al-kitab dan sunnah serta tidak mengada-adakan kebitahan di dalam agama. Memintakan perlindungan untuk anak-anak dan keluarga. Memperbanyak berfikir kepada Allah dan menetapi jamaah kaum muslimin. Al-Tawbah wal-Istihbar. Memperbanyak berfikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala.